Kita semua sedang berangkat mendekati Allah s.w.t Kita sedang berada di dalam perjalanan berkhamid Perjalanan berkhamid itu perjalanan yang berat Apalagi buat orang yang tidak mempunyai petinggit jalan Karena itu dalam perjalanan ini kita minta dibimbing oleh Allah s.w.t Yang jauh minta didekatkan, yang silik minta dinudahkan Yang sempit minta dilapangkan Kemudian dalam perjalanan menuju Allah itu Kita bermohon kepada Allah agar kita digabungkan dengan hamba-hamba Allah Yang juga sedang berlari cepat menuju Allah Yang senantias mengetik simpiknya Yang malam dan siangnya beribadat kepada kami Yang sanggup bergetar ketakutan karena menghadapi keajungannya Kita ingin digabungkan bersama mereka Yang hari ini saya ingin nampaikan kepada anda Apa yang dipilih oleh seorang sisi besar Pada adab ke-7 Hijriyah Atau pada 1912 dan ke-13 Masehi Yaitu Syih Najmudin Al-Qudra Yang memberikan tarikat Yahadiyah dan Surabhaniyah Dan tarikat-tarikat sisi yang lain Dia mempunyai banyak murid yang telah sudah menjadi sarawali Dan murcib guru-guru sisi Seperti Najib bin Al-Baghadadi Syih Al-Athar Syihid Ma'adid bin Hanawi Najib bin Razif Dia lahir di Khawarazmi Sebagai daerah di sebelah utara dan barat dari Iran Dia berusia 78 tahun Dan meninggal dunia sebagai seorang syahid Ketika dalam usia tua dia memimpin perlawanan Menghadapi serangan bangsa Mongol Dia seorang sisi Yang tidak termenang di masjid dan pikir Tapi bahkan dalam usia tuanya Dia masih memimpin perlawanan Melawan orang-orang kafir Dan syahid Dalam pertempuran itu Bagaimana umumnya para sisi Syih Najmudin Al-Qudra Menghabiskan masa mudaknya berkeliling Menemui diri-diri pesaid Dan salah seorang buruknya di Mesir Adalah Syihid Bahan Misri Menurut riwawat Begitu Terkesannya buruk ini Dengan akhlak Muridnya dan kecerdasannya Sehingga sang buruk Kemudian menikahkan Muridnya itu dengan salah seorang putri Yang akan saya bacakan Yang akan saya sampaikan di sini Diambil dari salah satu makalahnya Dalam bahasa Arab Adab Bucili Ila hadratu malikil milik Bucili artinya perjalanan menuju Allah Salif artinya seorang yang sedang berjalan menuju Allah Adab Bucili artinya adab Adab Perjalanan menuju Allah Di sini disebutkan menuju hadratu malikil milik Menuju raja dari segala raja Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi siluk artinya perjalanan seorang sisi Orang yang sedang berjalanan disebut salif Dalam hadit sebutkan Sama Salaka Carikan Susalah Bilil ilmi Siapa yang menjadi salif Dalam perjalanan mencari ilmi Dia berada di bagi jalan Allah Dia berada di sabidullah Nah kita kukupkan di sini Tentang ada di siluk Adab seorang salif Ketika dia sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau anda mau mengikuti Barakat ini Inilah adab-adab yang harus anda lakukan Bilil sampai kepada adab-adab itu Hes Najibuddin Qodraq Menjelaskan tentang Perjalanan itu sendiri Ada dua macam perjalanan manusia ini Perjalanan hidup ini Satu perjalanan yang terpaksa Itu disebut Shatar Ahri Perjalanan yang terpaksa Kita semua juga Berjalan menuju Allah Tapi dalam keadaan terpaksa Kita semua menuju Allah Bukan karena dilihat Nah kira-kira mengatakan Kita semua ini keperluan Allah Dan semua Kembali kepadanya Semua menuju kepadanya Bila yu wa meraju'ukum Kepada akulah Semua tempat kembali kami Itu perjalanan yang Tidak sukarela Perjalanan yang kohri Perjalanan manusia yang Dijalami oleh semua orang Mau atau tidak mau itu Menurut Shash Najibuddin Qodraq Setiap perjalanan Melewati beberapa tahap Beberapa stasiur Tahap yang pertama Dalam perjalanan yang terpaksa itu Perjalanan yang kohri Itu ketika Kita berada Tadashili di ayah kita Ini tahap yang pertama Tahap yang kedua Kita berada di alam rahim ini Tahap yang ketiga Kita berada di dunia ini Belah kita dikeluarkan dari rahim ini Jadi kita sekarang ini Sedang berada pada tahap Ketiga Mau atau tidak Mau itu tidak dipilih oleh kita Bahkan sudah diajak konsultasi Kita sekarang berada pada tahap yang ketiga Tahap yang keempat Tahap itu alam barzah Alam sumir Yang meniris agama Alam itu bisa menjadi Raurah Mimriyadri jannas Bisa menjadi salah satu taman Dari taman-taman yang surga Atau juga bisa menjadi Salah satu sumir Dari sumir yang neraka Bergantung kepada amal kita di dunia ini Pada alam barzah ini Pada alam barzah ini Belum masuk surga Dan belum masuk neraka Tapi sudah berada pada Bayang-bayang Jadi yang Nah tahap yang kelima Itu adalah Saat kebangkitan Yang menurut Syahmed Miriam Khudra Itu isyakmu sama Dengan kira-kira 50.000 tahun di dunia ini Itu hari kebangkitan Itu kan manusia semua Dibangunkan Dari Dunia yang panjang Di alam barzah Itu kan menurut orang susu Ketika kita berada disini Kita sudah ingat lagi Kepada alam yang sebelumnya Kita berada di alam barzah Walaupun Semua yang terjadi Di alam rahim Mempengaruhi Tentang laku anda Sekarang ini Makanan yang dimakan anda Di alam rahim Lewat Ibu anda Pengalaman-pengalaman Rohani Dan jasmani Yang dialami anda Di alam rahim Mempengaruhi Tentang laku anda Pada waktu sekarang ini Kalau ibu anda Misalnya memakan Memakan sali benin Dua obat pemenang Atau obat penjelam rasa Pada waktu Dia mengandungkan anda Secara kemungkinan anda keluar Dengan keadaan yang kacat Tetapi kita tidak menyadari Alam itu Kita seakan-akan Lahir ke dunia ini Dan menemukan Kesadaran baris Begitu pula Setiap kita berada Di alam barzah Orang mulai sadar Bahwa orang Sepertinya Kehidupan Yang mendengarnya itu Kehidupan di dunia ini Terasa seperti Limpi saja Seperti sebuah Pilir panjang Baru mereka menyadari Di alam barzah itu Itu kehidupan juga Kehidupan alam barzah itu Itu kehidupan Begitu pula Seperti kita dibangkutkan Kita mengadari bahwa Alam barzah itu seperti Tidur yang panjang Kita baru sekarang Ini merasakan kehidupan Yang sebenarnya Al-Quran kan melukiskan itu Dalam seratu akhir Ketika mereka dibangkutkan Mereka semua berkata Membangkutkan kami Dari tempat tidur kami Dia telah membangunkan kami Dari tempat tidur kami Markab itu ada tempat tidur Dari kata Markab itu ada tempat tidur Orang-orang Jawa Menunjuk kujuran itu Pasarian Artinya tempat Tempat tidur Janganlah membangunkan kami Dari pasarian kami Ini markabnya Mawa Mawa'abarrahman Washa'bakalimursalim Lalu mereka dijawab Mawa'abarrahman Inilah yang dijanjikan Oleh Tuhan Yang mengapengasih itu Dan benarlah Berita yang dibawa Oleh para Rasul itu Itu pada alam Kedangkutan Pada yang melibat Uang panjangnya sama Dengan kerajaan 50.000 tahun Dunia ini Jadi alam ini Waktu itu sebetulnya Sangat relatif sekali Apalagi ketika menghadapi Alam yang lain Kita tidak sisah Membangunkan waktu Disitu berapa lama Orang sering merasa Begini ya Mereka Orang bersyukur Kalau orang masuk Ke alam sudur Ke alam barga Bukan disitu Mendapat juga Saman surga Atau Timur dari timur Menengah kaiti Serina Ali Alam abloga Dulu Saya pernah Meribatkan bahwa Begitu Seorang itu Meninggalkan dunia Jendajah Yang sudah terjujur Kemudian Diadakanlah Satu-satara Perpisahan Jendajah itu Bekerja keras Untuk menyimpulkan Kamu itu Sehingga kadang-kadang Aku lupa Untuk Menghadapi Kepada Allah Kadang-kadang Aku tidak Memperhatikan Yang salah Dan yang benar Karena ingin Menyimpulkan Kamu itu Sekarang apa Yang ingin Kau membekalkan Bagisi Pada perjalanan ini Pada tahap Perjalanan berikutnya Harta kekayaannya Menjawab Ambillah Sebariku itu Kain kasam ini Kain kasamnya lah Hartanya yang Terakhir Yang dimilikinya Yang mengantarkan Bia ke alam barjah itu Kemudian Sisi baik itu Dua dihadapkan Kepada Seluruh Keluarga Anak-anaknya Terakhirnya Kepada perjalanan Kepada perjalanan Kemudian Berbicara juga Kepada mereka Dahulu aku Mencintaini Dengan kecintaan Yang luar biasa Sehingga aku Bertayah-tayah Untuk memelihara Kami Menjaga kami Dan merawat kami Begitu Sisa tayahmu Aku Mengurus kami Sampai kadang-kadang Aku lupa Mengurus diriku sendiri Sekarang Apa yang sayang Mau bekalkan Kepada aku Kepada perjalanan ini Seluruh keluarga ini Mengatakan Aku antarikan Kami Sampai ke Kujuran Setelah Perpisahan itu Kemudian Mayuk itu Dijemput Ada orang yang Dijemput Kalau dia ini Orang yang Banyak beramal saluh Di dunia ini Jering berbuat baik Orang yang saluh Dijemput oleh seseorang Yang berwajah Seria Yang wajahnya Semerlang Yang memandangnya itu Menimbulkan Kenikmatan Kemirian dari dirinya Memancar Harim yang semerbak Terang itu Kepada beri sini Yang ramah Mengajak Mayuk itu Seberapa pergi Dan ketika Mayuk itu Mertanya Kenapa Anda Kau tidak kenal Anda Orang yang menjawab Ana amal Likad saluh Akulah Amal kamu Yang saluh Dan aku akan Mengantarkan Kamu Menyerbaikannya Sejak alam Dargah Sampai hari Hicad nanti Sampai hari Kebangkutan nanti Itu teman kita Saya dulu Saya pernah ceritakan Bahwa Amal-amal Yang kita lakukan Itu Bunya bentuknya Di alam rohani Dan kita akan Melihat bentuk Amal itu Banyak bentuk itu Yujib Ada yujibnya Amal itu Sekarang kan Amal itu Meritakan Abstraksi Buat kita Misalnya Sedako Dan kita Melihat Yujib Sedako itu Pekerjaannya Kita lihat Tapi Yujibnya Yujib Sedako itu Tiba Maksiat Itu Yujib Yujib Nah ini Yujib Yang Menarik Itu Yujib Amal-salih Dan orang Disertai Oleh Amal-salih Sampai hari Hitab Sampai hari Ashrat Nanti Lihat orang Yang banyak Berbuat dosa Di dunia ini Dia juga Digentuk Dengan wajah Yang sebaliknya Dengan bentuk Yang sebalik Benda bentuk Yang menakutkan Dan tidak Ada keramahan Sedikit Tuhan Lalu dengan Bayu Katanya Yang Amsan Yang Lebih Jisib Dari Bayu Bangsa Menjentik Dia Kemudian Seperti Orang Kata Anda Ini Akilah Amal Kami Yang Jelas Dan Aku Akan Menyerpai Kamu Sejak Alam Barzah Sampai Hari Kebangkitan Nanti Saat Perjalanan Panjang Di Alam Barzah Itu Anda Ditenani Oleh Makhluk Yang Mengerikan Mengerikan Seperti Bangkir Padahal Ketabasa Dan Hadis-hadis Nabi Itu Sedihnya Seorang Jenagah Atau Mayit Meninggalkan Dunia Ini Sama Seperti Atau Lebih Malah Dari Kesebelihan Seseorang Yang Meninggalkan Keluarganya Dengan Tiba-tiba Meskip Lagi Keluar Negeri Sama Berangkat Dengan Berpisah Dengan Seluruh Keluarganya Mayit Berpisah Dengan Seluruh Keluarganya Bahkan Dengan Seluruh Dunia Ini Yang Pernah Dibun Selan Seseorang Lama Yang Dia Betah Di Dalam Dan Bertipah Dan Dia Sendiri Kemudian Dia Dilanda Oleh Perasaan Seseorang Yang Liar Karena Itu Beritulah Kalau Dengan Kesetuaan Itu Ditemani Dengan Teman Yang Baik Teman Yang Mendah Biata Tapi Makin Selatan Kita Kalau Kita Ditemani Oleh Teman Yang Menerikan Dan Waktu Itu Kita Tidak Bisa Lagi Minta Tolong Kepada Siapapun Kita Dipisahkan Dari Keluarga Yang Saum Malum Dan Tidak Lagi Ada Guna Yang Harta Dan Anak Anak Itu Diantara Doa Juara Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wala Sallam Kalau Kita Berdoa Juara Di Makam Orang Tua Misalnya Sesuatu Sari Antara Keluarga Kita Yang Terdoa Itu Allahumma Anik Radhatahi Wasahid Waksatahi Dan Seperti Ya Allah Temanilah Keterakinan Dia Sahabatilah Kesetian Dia Sidirlah Kesetian Dia Dia Antara Doa Doa Yang Dia 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 Berasa Kesetian Yang Luar Baca Sekali Lagi Kalau Itu Berintu Kita Ini Drama Salih Alam Bargah Itu Adalah Alam Yang Merupakan Kebin Dari Kebin Kebin Mokir Dan Perjalanan Yang Tidak Bisa Tidak Mau Ata Tidak Mau Kita Harus Jalami Masih Sudah Perjalanan Yang Terakhir Ini Di Perjalanan Kelima Lom 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 Kemudian Kita Memasuki Tempat Tinggal Yang Abadi Tempat Tinggal Yang Abadi Itu Disabar Salam Atau Rumah Yang Temuk Kebangunan Aljam Surga Atau Wal'u'adzubillah Rumah Kita Ini Adalah Api Dan Siksaan Yang Berlangsung Coba Tentu Hinting Ini Ada Selim Menulukan Ada Yang Di Merah Sajiah Ada Yang Di Surga Perjalanan Yang Pertama Perjalanan Kohri Jadi Mau Sudah Mau Kita Harus Menjalani Perjalanan Itu Yang Kedua Perjalanan Ikhtiari Perjalanan Yang Meritakan Pilihan Kita Kita Bisa Memilih Berjalan Atau Tidak Memilih Berjalan Nah Perjalanan Ikhtiari Ini Juga Ada Dua Ada Satar Ruhani Perjalanan Ruhani Perjalanan Jiwa Kita Dan Hati Kita Menuju Allah S.W.T Itu Yang Disebut As-Tilis Ila Malis Il-Mulis Dan Kita Akan Meluati Deverata Tahap Menuju Itu Sama Seperti Perjalanan Yang Tadi Perjalanan Yang Kahri Kita Akan Meluati Deverata Manajir Atau Makron Pemerata Fakir Jadi Ada Perjalanan Rohani Itu Yang Bisa Kita Pilih Artinya Tidak Terpaksa Kita Tidak Majumur Kita Boleh Memilih Jalan Itu Atau Tidak Memilih Jalan Itu Yang Kedua Termasuk Syakar Yang Istiari Adalah Syakar Jismani Syakar Sudah Yang Di Dalam Kalangan Kesehat Termasuk Ya Sudah Melakukan Perjalanan Di Dunia Ini Secara Titik Menerimah Dari Satu Kota Kota Yang Lain Mengin Mengin Di Dunia Syakar Itu Dalam Islam Termasuk Anantar Bahkan Mungkin Di Dalam Islam Dia Agarkan Kenting Bersihar Kenting Yang Berperjalan Berkali Di Dalam Al-Quran Berjalan Di Muka Bumi Ini Jadi Berjalan Jadi Berlisata Itu Dalam Islam Itu Termasuk Amal Sari Tentu Awat Ini Tiba Tiba Diketemukan Oleh Orang Yang Sampanye Kari Wisata Terlisata Karena Itu Salah Satu Di Antara Saba Wah Saji Saba Al-Haji Keutanan Ibadah Haji Karena Dalam Ibadah Haji Itu Ada Untur Sagar Untur Perjalanan Yang Diambangkan Dengan Meninggalkan Duniwanya Menizir Allah Secara Fisik Orang Ruhani Secara Jasmani Orang Haji Itu Meninggalkan Duniwanya Menizir Rina Allah Mendekat Rina Allah Jadi Haji Itu Sebetulnya Dia Sagar Sekaligus Sagar Jasmani Dalam Salat Kita Hanya Satu Sakar Sakar Ruhani Tidak Sakar Jasmani Dua Sakar Sekaligus Jadi Bekerjuan Itu Dianjurkan Betul Di dalam Islam Bahkan Sesibah Salat Itu Dianjurkan Tidak Tindal Tidak 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 Kalau Kami Salat Menyebar Lah Kami Dumukah Bumi Ini Kalau Melihat Awat Al-Quran Ini Umat Islam Itu Adalah Umat Misafir Yang Terbesar Gini Gini Karena Tapi Kita Menemukan Sekarang Ini Setiap Malam Itu Ada Sekitar 6 Ata 9 Juta Orang Berada Di Angkasa Di Pesawat Terbang Tindah Dari Bagian Planet Dunia Yang Satu Ke Bagian Planet Dunia Yang Lain Sekitar 6 Sampai 9 Juta Orang Setiap Malam Yang Selitrisen Bukum Orang Esra Untuk Sakar Jasmani Ini Diperlukan Cintat Ekonomi Seperti Apa Seperti Anda Tertahui Sejelajah Sejelajah Dunia Itu Orang Orang Islam Berkelana Mengelilingi Dunia Ini Sampai Batang Sejelajah Sebelah Timur Kemudian Tinggal Di Negeri Cina Mendarat Tidak Di Aceh Dan Tidak Dua Bekal Kalau Karena Islam Sangat Menganjurkan Satar Ini Apakah Anda Tidak Bekal Atau Tidak Tidak Anda Dianjurkan Melakukan Sakar Kalau Dalam Kesaut Sakar Jasmani Itu Malah Diharuskan Oleh Buruk Anda Berangkat Dari Kiri Terdiri Sekarang Yang Menjalankan Sakar Jasmani Ini Sebagai Satu Satu Amal Sari Dan Secara Ritim Menjalankannya Jamaah Sabli Jamaah Sabli Itu Dianjurkan Betul Anda Setenggulam Sekali Itu Paling Sedikit Anda Harus Melakukan Sakar Jisman Dan Itu Memang Ada Pengaruh Tenggabat Persembangan Berlalu Kita Karena Itu Anda Temukannya Orang-orang Tia Dari India Yang Datang Tenggib Ini Tidak Tua Saya Saya Seter Seperti Lima Tainan Bayangkan Dia Mengadakan Perjalanan Jauh Dari India Ke Sini Lalu Itikah Di Sini Beratah Hari Itu Perjalanan Perjalanan Ke Sengani Dan Perjalanan Jasmani Sekaligus Ibadah Disini Lalu Ada Sengah Jasmani Karena Begitu Pentingnya Sakar Ini Apakah Tidak 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 Dalam Islam Itu Salah Satu Mustahis Jakat Yang Tidak Pernuh Dibayar Kepada Mereka Oleh Penisuan Jakat Baik Jakat Ciprah Maitu Badang Amir Jakat Adalah Hak Misafir Yang Dalam Al-Quran Disebut Ibn Jadil Dalam Al-Quran Itu Ada Yang Term Mustahis Jakat Itu Ibn Nama Sadak Al-Fukara Wal Masyafir Ibn Shabir Ibn Shabir Artinya Ibn Itu Jalan Itu Ungkatan Al-Quran Bukan Para Misafir Itu Ibn Sadir Nabi Mungkin Di zaman Masa Islam Ini Para Misafir Ini Tidak Mengalami Keseritan Asos Ketika Buah Santu Di Sebuah Kota Dia Meminta Hak Kamu Kepada Orang Islam Dan Dia Punya Hak Saling Tidak Tidak Hari Tidak Hari Meminta Hak Sebagai Kamu Itu Kepada Seluruh Kamu Selimu Ada Hak Tidak Ada Dekan Dia Datang Kepada Amir Zaka Dia Meminta Hak Ibn Sadir Ibn Sadir Ini Para Misafir Di Indonesia Ini Itu Yang Tidak Dizal Ini Dalam Sistem Pembagian Zakat Kita Sekarang Karena Mereka Hampir Tidak Pernah Dibawarkan Hak Yang Tidak Dizal Ini Dalam Sistem Pembagian Zakat Kita Amir Untuk Ambilin Tentat Atas Kalau Ambilin Tentat Bawah Kita Lihat Terjat Teras Mereka Berhak Memperoleh Bahkan Jauh Lebih Tapi Biasanya Sedikit Itu Ambilin Hanya Tambah Tangan Itu Bahkan Membatas Bagian Yang Kalim Bale Itu Mungkin Kalau Zaman Herodotis Sebelu Kalau Sambil Yang Dua Hidup Sekarang Termasuk Salah Satu Di Antara Ke Ajal Ban Gini Nah Jadi Cakar Gismani Ada Dua Cakar Yang Uhtuari Itu Cakar Ruhani Dan Cakar Jatmani Kita Belim Sampai Ini Kepada Adab 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 Menimput Dalam Tarif Hats Ini Karena Itu Saya Demin Menimput Kemenitukan Tahap Tahapan Yang Pertama Adalah Tahap Mengingatkan Pireu Hijab Yang Menutup Diri Kita Ada Dua Hijab Hijab Yang Menutup Diri Kita Ini yang disebutkan dalam doa hari ahad yaitu ya Allah aku berlindung kepadamu untuk setiap hari ahad ini ahad-ahad yang nama pun minasyirki wal-ulahad itu sebetulnya untuk meningkatkan kira yang pertama kemusyrikan dan kekufuran kepada Allah yang dimaksud dengan kemusyrikan tindukan yang benar-benar berhala tetapi juga mendua di dalam tujuan hidup makalah barangkali kita berbicara bermaksud juga tidak ikhlas di dalam beramal itu sudah merupakan skill penyelidikan ilham terhadap nyakna tahap yang kedua itu tahap saat beribadah kepada Allah dan beribadah kepadamu jadi siapa yang mengenal Allah tentu harus minta atiknya dan minta menyembahnya itu inti dari ibadah dari tahap ini adalah apakah anda dari merasakan kesusuan dalam ibadah pada tahap ini apabila anda merasakan biahal pertama kerendahan diri anda sebagai seorang anda dan kemilyaan dihan kebesaran Allah yang di dalam doa tadi disebutkan orang itu kalau sudah merasakan itu dia bergetar takut karena kehebatan Allah bergintang karena rasa sakit menghadapi izatir ribidiyah berada zillah sil-ibidiyah dan izatir ribidiyah kerindahan hamba dan merasakan keazinan melakmu keazinan Allah subhanahu dan tahap yang kedua tahap yang ketiga adalah tahalul menghias diri dengan akhlak-akhlak yang baik menghidah misalnya rasa iri dan merasa sayang menghidah kebahagiaan dengan sikap pengera menghidah kemenafikan menjadi keikhlasan menghidah kepertarikan diri kepada keindahan-keindahan lahirnya menjadi pertarik kepada keindahan-keindahan batinnya dan seterusnya tahalul dan sekaligus tahalul tahalul artinya meninggalkan akhlak yang terselah untuk menghias diri dengan akhlak yang terselah jadi tahalul dari al-akhlak al-magnumat dan tahalul bil-akhlak al-masmira nah tahap yang keempat ini sangat singkat kita beritahu ini tahap berjalan menuju Allah lewat asma'ul khusna lewat nama-nama yang azim menurut para sisi setiap wali itu tentunya derajat dengan masing-masing sesuai dengan sifat-sifat Allah yang diinternalisasikan di dalam diri itu sesuai dengan sifat-sifat Allah yang dinyizidkan di dalam diri dan dalam perjalanan ini seorang sifat berada dalam salah satu wilayah dari wilayah asma'ul wilayah itu disebut iklim makin banyak iklim makin tinggi makom seorang wali kalau anda tidak paham penjelasan ini tidak perlu berkecil hati katanya tidak bisa ditahami itu hanya bisa diperoleh setelah anda santau kepada perjalanan itu bagaimana sebuah asma'ul hikmah dengan iklim kita dengan wilayah kita ini sepengbicaraan yang tersendiri yang memiliki pengbicaraan panjang wilayah itu kan wali itu artinya ketosis tapi sekaligus dalam bahasa Arab wali itu juga berarti penguasa wilayah artinya kewaliyah bisa juga berarti kecintaan tapi juga sekaligus bisa berarti kekiasaan sampai pada tahap ini dengan asma'ul hikmah dengan nama-nama Allah yang agung orang itu bisa mencapai wilayah tingkat wilayah tertentu wilayah batimia metahari dan salah satu bikin yang menyebutkan pertama orang akan menyelesai dirinya secara rihani jadi misalnya tapi dia tidak menarah dia tidak marah bisa dikuasai betul yang dalam pertama sebut dia menghan maksa amir hayal dia bisa mengendalikan dirinya dari keiminan keiminannya dirinya sudah dikuasai dia sudah jadi salah satu wilayah salah satu kepiasaannya nanti bahkan orang itu sampai ketika tertentu dia bisa menyendalikan wilayah itu bukan soal untuk keinginan tapi juga untuk jasman dia bisa membuat misalnya dirinya sanggup hidup tanpa makan itu bertanya-tanya atau dia bisa hidup di alam sudur dengan mengendalikan masasnya dia sudah menguasai wilayah batimia coba beberapa hal malah orang akan mengalami apa yang disebut orang sebagai big on embodiment literatur kologi modern big on embodiment itu itu rihamik yang bisa melepaskan diri pada ketergantiran kepada jasmanik kita sangat tergantung dari jasmanik kita ini tidak bisa lepas dari jasmanik kita sangat terikat dengan jasmanik dia bisa melepaskan diri dia bisa mengenai pindih pindih di alam dunamik kita lepaskan diri melihat bisa dari atas pindih berbaring di situ salah satu tahap wilayah yang paling tinggi orang itu dengan izin Allah karena tingkat terhamuk yang sudah mengendalikan alam banyak serta-serta atas seperti itu membelikan alam penangkir pernah berseripra menisir segala negara umum yang mendesang sejarah ternyata separis tidak bernai hal-hal yang meskipal umum hal-hal yang terbaik ini berseripra berjalan satu saat dia berjalan dalam perjalanan itu kemudian berjalan pada buruk ini itu kemudian bujan itu dia bilang dan bujan itu ikutinya di belakang jadi dia tidak dikenal hujan itu sampai datang kering dan ikutinya dari belakang hujan itu alam itu sudah masuk dalam wilayah diri tanjir itu sudah dikendalikan dia sudah meluasai wilayah alamiah itu yang menarik ini belakangan ada orang diantara yang sebenarnya ingin mencapai penguasaan wilayah di alam ini dengan jalan pintas tidak lewat perjalanan berhubungan itu perjalanan pintas itu dibuat pakai bacaan bacaan tertentu sampai mengembalikan api bisa menjadi dingin air raksa menjadi biasa itu itu sebenarnya belum sampai ke bagi lawa itu karena itu hanya pada bagian bagian tertentu saja di alam ini orang tanpa begitu juga ada yang bisa mengembalikan seseorang yang dikributi dari atas sampai ke bawah oleh lebah dia sudah bisa mengendalikan rahim lebah itu tapi orang yang sampai pada wilayah itu dengan izin Allah bisa mengendalikan hikum alam ini dengan izin Allah itu perjalanan ruhani ya syatar ruhani buku ini ada bus ilah hadrat himal lisi lembili sebetulnya diserakan syatar yaitu syatar ruhani dan syatar jismani dan yang pertama adalah adab-adab dalam syatar ruhani lalu yang berikutnya adab-adab dalam syatar jismani jadi kalau ada syatna itu merupakan perbuatan yang dilarang karena apa yang harus dilakukan masalah dibikirkan oleh seseorang dan syatna itu sangat merugikan sekali kira-kan orang syibnah ketawa di atas kesengsaraan orang lain dan kita harus membalas dengan keserakan atau dipertanyakan dengan orang lain juga yang dimasukkan dalam syibnah dalam bahasa Indonesia yaitu tuduhan tuduhan suju yang dialamatkan kepada seseorang dan tuduhan itu selain suju bisa kebohongan yang dibuat-buat untuk menjatuhkan kehormatan orang lain itu sejenis kemengkaran kalau sanggup menyidahnya dengan tangan udahlah dengan tangan kita udahlah dengan tangan anda kalau sanggup kalau sanggup datang orang itu minta dibereskan sabi yang dibereskan dengan tangan atau dengan kaki kalau tidak sabi lisan dengan bidang kalau tidak juga sabi kalau aduh tapi katanya itu ada asur itulah yang harus anda ambil menghadapi khutnah kadang-kadang memang mungkin kita harus biar dan memang kita tidak sengsara dengan khutnah orang itu kalau sudah sampai tingkat yang tinggi dia tirim dalam bencana kira bahagianya seperti ketika dia tirim dalam kesenangan tirim dalam bala sama seperti tirim dalam roha maksudnya orang itu kalau ruhamnya sudah sangat tinggi disikmah silah nikmatnya dengan disikmah dia tidak terpengaruh apakah itu bencana ataupun kesemangan siwaknya itu sudah tenang dan la waburrutun mandolla izah sabau tidaknya tidak menyesalkan kami orang-orang yang sesat itu kalau kami tetap berabah di dalam petinjik itu tidak susah orang memosikmah silahkan dan kita ketahui bahwa orang yang paling banyak mendapat fitnahan fitnahan orang-orang bahasa indonesia itu para nabi kemudian yang kedua orang-orang yang seperti nabi tidak akan dapat fitnah itu yang sangat dikasih oleh Allah dan Rasul ini itu banyak di fitnah bahkan pernah selama pilihan tahun boleh di fitnah dan yang musikmahnya ilama ulama islam dinimbar minimbar jum'ah setiap akhir selama 80 tahun lebih orang mengakhiri fitbah dengan mengatakan sesimpinnya Abu Firav ahli bin Abu Talib ini sudah murtad dari agama sudah meninggalkan agamanya ya Allah laknatlah dia dengan laknat yang sebesar-besar itu diusatkan selama pilihan bayangkan menderitanya para keluarga sengdina alih atau para penutup sengdina alih yang cincinannya di fitnah dimimbar -mimbar selama puluhan tahun selalu penyibir yang bertanya ini banyak di fitnah orang sikurilah jangan-jangan seperti rasul makin seperti rasul makin banyak fitnah orang bersikir ini pengajuan ini banyak di fitnah macam-macam seperti saya katakan satu ada sebuah majalah menimitkan perempuan-perempuan berjilbab yang menimitkan menderita penasib selamih menderita penasib kotor karena ganti-ganti pasangan itu fitnah fitnah besar dengan pengajuan adakah hubungan mistikal antara orang hidup dengan majid misalnya dalam acara panggilan semoga ada yang pro dan sentra dan sehat tahlilah bahkan ada yang menurut tahlilan sebagai sesuatu yang cirit dan diba pertama ada hubungan di antara orang yang sulit dengan yang mati salah satu hubungan itu yang sudah jelas adalah doa kalau tidak ada hubungan lagi dengan yang mati doa supaya tidak ada pengharusnya penghadap orang yang mati itu kita tidak akan dianjurkan untuk berdoa dan doa yang paling baik adalah doa yang disertai dengan Amal Salus kepada Allah doa yang baik dan Amal Salus yang mengantarkan doa itu jadi kalau kita berdoa antarkan doa itu dengan Amal Salus itulah bahasar tahlilan itu dalam tahlilan itu berdoa tapi diantar dengan Amal Salus dengan Sodaqah dengan memberinakan yang jelas itu sedakoh untuk mengantarkan doa kita dihadapan Allah dalam menghabis yang sering dikutip tapi dikutipnya kemudian agak terprinsip itu dikutipkan bahwa yang menengaruhi malut itu walaupun selama dunia adalah tidak disebut dan anak yang berdoa bagi dia tidak tapi anaknya itu harus melakukan Amal Salus tidak dia berdoa dengan melakukan Amal Salus kita tidak kita bacanya jadi walaupun ya doa anak lalu kalau ada orang yang sambil berdoa berkebakar memberi makan itu kita sebut doa berdoa dengan Amal Salus kita tolak Amal Salus itu haram di situ itu lalu untuk itu kita tak lebalin yang habis itu jauh dari habis yang tadi itu habis yang begini begini habis 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 segala yang dinisbahkan kepada nabi baik berupa ucapan perbuatan maupun sakrir nabi itu yang habis kalau ini ucapan suhabat bukan nabi walaupun kebanyakan sudah sebut habis tidak itu salah satu kekacauan dari muhabis yaitu banyak sekali habis yang bukan habis jadi sekali lagi pahlilan itu sebetulnya adalah berdoa dengan mengantarkan kepada masalah saya ingin membacakan sebuah habis dapatkan hadis ini dan ada orang tanya kepada Rasulullah ya Rasulullah orang suatu mati apakah boleh aku bersedekah buat mereka ini bersedekah buat mereka apakah aku bersedekah buat mereka dalam maulil al-awtar itu imam as-sultani meruawatkan banyak habis bukan saja kita bersedekah kita bawah mati juga kita kita bisa menghajikan yang sudah mati kita bisa menyelidikan kurban buat yang tidak mati kita juga bisa saing untuk orang yang tidak mati Rasulullah pernah lewat sebuah kubiran pada Rasulullah penghuni kubir ini tahun yang lalu di azab oleh Allah tapi sekarang Allah bebaskan dari azab karena amal saluh yang dilakukan oleh keluar nah itu pahmrilan itu sejenis amal saluh yang dilakukan oleh keluarga yang meninggal dunia tidak wajib dikenal orang melakukan atau tidak itu termasuk yang istiari bukan kohrit itu istiari selamat selamat menikmati